selamat menikmati oh posyoknya bosen eh ntar ada yang bunyi ntar 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 wow ada MT15 beset warna matte grey sip sip ya udah dah kita pada bengong ke Yamaha bentar dah aduh dah dah tinggal ya ini bengong kemarin kita sempat main kesini cuman yang warna yang paling dinanti nanti ternyata belum dateng ya dan simsalabim tuing datalah warna yang sangat-sangat saya sukai tapi tetep aja CLBK chat lama beli kagak gitu ya oke ini dia yang penampakan dari warna matte grey matte grey ini yang bikin gagah ini adalah jujur aja dari penampakan warna velg yang bener-bener beda jreng warna merah terus sama warna tangki yang sekilas lihat orang nyangka mungkin warnanya putih ya tapi ini asli ini warna grey ini abu-abu dan juga sedikit ada penampakan warna grey di bagian sini di bagian bentuknya overall sisanya sama semua kita lebih detail ngeliat ya warna grey ini nih doff doff itu jujur asli keren karena bisa meningkatkan sisi dari apa istilahnya eksklusifitas lah karena coba lihat mobil-mobil mahal interiornya pasti rata-rata itu nge-doff bukannya glossy cuman problemnya adalah kalau motor berwarna grey ini dipakai harian maka sangat rentan sekali rusak chatnya baik itu kena cairan yang keras ya kena cairan keras jadi kalau udah rusak itu susah banget benerin ya kecuali ya chat ulang dipoles juga gak bisa jadi satu-satunya cara ya bener cuman chat ulang jawabannya ya ini adalah penampakannya semoga kawan-kawan terhibur ya dari yamaha mt15 berwarna matte grey ini kita mulai dari bawah aja dulu ya dari bawah sih kayaknya gak ada begitu banyak perubahan dalam artian ya masih mirip-mirip sama gennya yamaha sabre ya kurang lebih bannya masih 110 per 70 ring 17 jakra masih sama kaliper juga masih sama upside down tapi upside-nya kerennya ini adalah warna emas bannya masih dari ERC Roadwinner ya warna motor yang kita review hari ini adalah warnanya permisi warnanya metallic black metallic black cuman walaupun namanya metallic black tapi untuk bagian sparkboardnya sama di bagian headlampnya ini dia ada unsur-unsur doffnya jadi biar nuansa seremnya kelihatannya oke ini dia fokus point dari yamaha mt15 ini yakni ada di bagian headlampnya dia menggunakan projector led projector terus lampu atasnya ini juga dia menggunakan led karena motor ini alirannya menurut saya ini street fighter ya jadi gak keren kalau masih pakai windshield jadi gak ada windshield sama sekali ya oke kita bergerak sedikit untuk di bagian lampu sennya ternyata belum menggunakan led masih menggunakan lampu bolam ya oke ini ubahan menorah nanti kalau mau sih tinggal diganti pakai kepunyaan dari mt25 ya mt25 soalnya sudah menggunakan led oke dari sisi tanky tanky kayaknya gak jauh beda sama penampakan dari yamaha saber kecil gitu ya kecil lalu dia padat di bagian depan sini ya oke terus dari sisi starternya juga sama dari semua keluarga mt dan juga digunakan di yamaha saber seperti ini jadi ke atas ini untuk engine cut off ini posisi tengahnya kalau ke bawah ini nanti untuk starternya oke dari sisi apa namanya kabel gasnya dia sudah menggunakan dua kabel pull and push jadi responnya bakal lebih cepet speedometer coba kita lihat dulu ya nanti kita lihat kayak apa lebih detailnya nanti ya itu body tadi itu ternyata bisa diganti loh nah nanti caranya nanti nah nanti lah ya saya infokan nanti seperti ini bentar loh tidak fokus ada penunjuk untuk gearnya lalu ada RPM lalu ada tripnya lalu ada speedometer lalu ada bensinnya ya oke itu saja disini ada tombol apa nih reset select sama reset oke letak kunci kontaknya ada disini ini ya ini like-nya mungkin beneran ya masih ada disini lalu kita turun sedikit nah nih mt15 kalau dari sisi sini ini kelihatan seperti ada saluran udara tapi saya konfirmasi tadi ternyata ini cuma hiasan aja nggak kemana-mana beda sama yang mt25 yang benar-benar berfungsi oke ini ornamen ini bagus banget nih jadi makin gagah lagi ya jadi kelihatan gimana gitu aksennya mesin masih satu silinder 150 cc ee liquid cool 4 valve VVA dengan tenaga 14,2 kilowatt pada 10.000 RPM torsinya 14,7 Nm pada 8.500 RPM ya oke oke sekedar info aja tangki nya ini kalau full bisa 10,4 liter ya job laki motor street fighter jadi kalau dari samping itu cuman sampai di tengah ban aja ya sampai disini doang nggak sampai ke ujung begini ya sisi tampilan kenal port seperti ini tampilan kenal portnya oh iya mt15 mt15 maka dia menggunakan rangka berbagi rangka dia dengan yamaha saber dan juga dari yamaha r15 jadi dia masih menggunakan Delta Box Gak tau Kalau menurut saya sih Pribadi Delta Box itu Aura Sport ini Memang kental banget ya Keren banget Dibandingkan dengan Rangka tubular Oke Untuk ban belakang Ukuran 140x70 Ring 17 Bannya sama ERC Roadwinner juga Oke Ditemani sama Kaliper dari Nissin Lengan Ayun Biar lebih keren Dari sini aja dilihat Lengan Ayunnya Huli Almonium Wah ini dia Almonium ya Almonium beneran Jadi bukan Almonium-almoniuman Jadi udah pasti oke banget Terus Yang unik juga Dari MT15 Ini adalah Kalau mau buka jok Gak ada disini Tapi disini Bukan kunci Nah ini dia Tempat buka Nah ini dia Sembunyi di bawah sini Oke Ntar kita lihat Apa aja isi di bawah joknya Nah ini sih nanti Kalau ada yang beli Kemungkinan ini akan dicopot Pakai fender eliminator ya Jadinya ya Keren banget Oke sekarang kita coba Lihat dulu Apa saja isi di bawah Joknya Kita coba lihat Kita coba lihat Apa saja isinya Ternyata isinya adalah Seperti ini Jadi memang motornya Ya namanya juga motor street fighter ya Cuman ada cepat Cantolan helm aja Tidak ada bagasi Jadi jika lepun naruh Mungkin Ujah-ujahan yang tipis banget kali ya Tapi bahaya juga Karena di bawah ini adalah Pusat kelistrikan Jadi di bawah buku ini Adanya adalah Sebentar Itu Adalah pusat kelistrikan Ada aki Ada relay Ada dan Teman-temannya Jadi kalau bisa Jangan diisi apa-apa Ya Bahkan buku pun Harusnya jangan diisi Takutnya ada apa-apa Malah nyamber takutnya ya Jadi motor ini juga Walaupun 150 cc Dia mempunyai asisten Slippery clutch Aduh susah banget sih Ngomongnya ya Jadi Kalau mau Memang layak banget Motor ini Sebentar Di Denpasar Motor ini dilepas Di harga 37.815.000 Oke Jadi Worth it banget ya Worth it banget Guys demikianlah Review singkat dari Yamaha MT15 Yang ada di belakang saya ini Jadi jangan lupa Di subscribe channel saya Di like share comment Dan di subscribe Channel saya Dekalapan ribu Nanti kita ketemu lagi Di video berikutnya datang Oke Terima kasih sudah menonton Have a next day Bye-bye Sub indo by broth3rmax